Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara. Dalam razia yang digelar petugas rutan dan polsek cempaka putih Jakarta Pusat didapati beragam jenis narkoba. Total narkoba bernilai 1,5 miliar rupiah milik seorang narapidana berinisial JS. Razia dilakukan guna mempersempit langkah peredaran narkoba yang akhir-akhir ini justru marak dilakukan narapidana dari dalam bui. Bekerja sama dengan kepolisian sektor cempaka putih, razia yang biasanya dilakukan malam hari diubah menjadi pagi hari. Petugas mendapati ribuan butir pil ekstasi, sabu, dan narkoba jenis CC4 senilai 1,5 miliar rupiah. Tersangka JS beserta barang bukti dibawa ke Maposek Cempaka Putih Jakarta Pusat. Pemukan barang tadi yang dalam kantong ini. Setelah kita buka bersama, isinya yang pertama adalah sabu. Ada dua kantong, yang tiap kantong itu ada berisi sekitar 50 gram, berarti 100 gram. Terus ya yang kedua jenisnya FTC, jumlahnya 1.610 butir. Yang ketiga H5, 100 keping, satu kepingnya kan ada 10, berarti sekitar 1.000 butir. Sipor, nah ini yang lagi ngetrend nih. Ini jenis barang baru ini, sudah masuk juga ke Rutan Celemba. 4 lembar, 4 lembar, terus uang tunai 7, 8 juta. Itu yang kita-kita nemukan.